Hii, selamat datang di Paksimen Oke, selamat datang lagi di channel kita kuliner yang paling kalian cintai, yaitu Paksimen, dan kita memelanjutkan petualangan kuliner kita di kota Semarang Dan aku temuin salah satu kuliner permimian duniawi yang bakal bikin kalian ngilat dan jadi rekomendasi buat kalian semua, namanya Mi Jakarta ini di jalan Atmodirono, kota Semarang aku taruh alamatnya di sini ngecek di Maps-nya juga bisa di sini kalau kalian cek di Maps, sebenarnya ini nggak terlalu banyak reviewnya tapi bikin aku penasaran karena jarang banget ada Mi Jakarta yang enak-enak di kota Semarang, apakah ini salah satu yang paling enak yang bisa kalian coba di Semarang, kita langsung buktiin aja ke dalam, mau tahu rasa kayak gimana apakah warga pecah barganya, suatu makan di sini seperti apa, kita tidak pernah tahu sebelum kita coba So, let's go! 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 Oke, aku udah di dalamnya Mi Jakarta apa ini bu, namanya bu? Mi Jakarta aja Pak Darno Pak Darno Darno, ini dengan Bu Darno iya owner dari Mi Jakarta ini dan aku mau pesen langsung ke ibu-nya bu ini jualannya Mi Jakarta itu mie-nya kayak Mi Bandung gitu-gitu ya kesananya memang ciri khasnya kayak Mi-mi yang Jakarta yang dijual di Jakarta gitu kan iya, Chinese masalah nasi goreng juga ya nasi rewet juga ada berarti ini bisa dibilang komplit lah Dede, saya pesen mie yang komplit aja bu yang kuah ya udah kita sekalian nge-shoot gimana ibu yang bikin jadi tunggu aja jadi mantep cuy Oke, Mi Jakarta Pak Darno sudah hadir di depanku kalian bisa lihat di bawah ini cuy jadi ini satu porsinya yang komplit itu ada bakso pangsit ya kan terus dia pakai mie-nya itu mie kecil gitu mie keriting kecil sama ayamnya ayam gilik penampakannya hampir sama kayak Mi-mi Jakarta yang sudah pernah kita liput sebelum-sebelumnya tapi rasanya pasti beda dan aku pengen tahu kayak gimana sambil ku kasih tahu ke kalian semua rasanya seperti apa tapi sebelum makan kita harus doa dulu jadi doa dimulai Oke, kita pertama harus tumpahin kuahnya ke Mi-nya dulu karena kalau mie ini tanpa kuah pasti bukan Mi Jakarta namanya jadi let's go guys disini aku langsung bakal tumpahin semua oke ini aku bakal aduk-aduk dulu bentar tadi ini aku belum tanya harganya berapa ya tapi kalian bisa lihat porsinya harganya itu di price list-nya yang akan aku taruh disini nanti ya udah cukup ini aku nggak bakal kasih apapun cukup mie-nya tanpa bumbu apapun kayak gini aja udah aku bakal langsung coba nih pertama langsung dari mie-nya dulu karena yang main course-nya kan mie-nya ya jadi kita harus cobain dulu sih wah teksturnya memang yang mie yang kecil gini yang mie kereting sama kayak mie- mie Jakarta yang sudah pernah kita makan sebelumnya dan ini waktunya aku bilang ke kalian semua mari makan hmm tadi ya, make sure sekali lagi cuy nih mari makan kita coba baksoni sekarang ini baksoni bakso sapi nih mari makan jadi bener ini teksturnya kayak mie- mie Jakarta, mie Bandung gitu yang pernah kita makan rasanya lebih asin karena memang kelihatan dari teksturnya sama kelihatannya sama looknya tuh kelihatan banget ini bakal asin dan gurih terutama di ayam gilingnya itu udah dimarinet ya udah berbumbu jadi sebenarnya bumbunya itu terletak di ayamnya itu dicampur sama mie ini jadi ngeblend ini pas banget dimakan pas hujan-hujan gitu ya terus kalau mau syaratan mie kayak gini juga oke sih mari makan kalau baksoni teksturnya empuk bahkan pecah banget di mulutku dia gampang banget dipunya mie-nya juga enak sih ini kombinasi mie Jakarta yang oke sih ini masuk-masuk masuk banget di lidah paksimen ini maksudnya mari makan isi pangsitnya kan daging ayam tapi dagingnya itu ada rasa nih jadi kalau yang lalu-lalu itu biasanya dagingnya tuh plain tapi disini udah berbumbu dan oke sih gurih dan asin gitu ini buat yang kalian suka yang segar-segar tapi gurih dan asin ini cocok banget buat temen-temennya nah menurutku ini harus dikasih kayak kecap sambal capi gitu biar rasanya tambah masuk lagi tambah enak lagi tapi buatku kayak gini aja udah cukup dan ini udah sangat masuk di lidah paksim nih satu suapan terakhir nih ini dia bakso pangsit dan mie iya mari makan dan dan baksonya cocok dimakan sama mie nya jadi kalau baksonya doang gitu agak kurang tapi kalian harus nge-mix sama mie nya itu jadi tambah masuk banget rasanya mantep sih perfecto walaupunnya tinggal sedikit aku bakal habisin dulu makananku sayang kalau aku ngomong terus di depan kalian aku gak bisa nikmati aku habisin dulu habisin ini aku bayar terus nanti ambil kesimpulan ke kalian semua satu ngelin aja ini sih perfecto numero uno rekomendas banget wuh aku udah makan di mie jakarta pak dono sekarang aku mau bayar sama tanya-tanya nih pak pak tadi yang saya makan tuh satu porsinya berapa? 17 ribu itu segitu 17 ribu itu paling komplit ya? iya komplit oke jadi ada ayam, ada pangsit, ada bakso bapaknya ini jualan tuh dari jam berapa pak? dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore mau tutup ini harusnya iya dan kayaknya ini belum banyak yang tau saya kok di google masih itu-itu aja pak? atau memang punya langganan tersendiri? ya kalau langganan saya tuh di lingkungan kok langganan itu sekitar sini ya? sama istilahnya tuh teman nanti saya tau setelah yang pada nonton ini pada kesini pak amin biar tambah lari sih pak amin oke dan satu-satunya ini gak ada cabangnya kan? gak ada ke jalan atmo dronoraya atmo dronoraya ncerlancernya pertigaan ini citra bundu itu ya? iya citra bundu depan citra bundu oke pak terima kasih kembali aku lupa 17 ribu apa 18 ribu biar lantak tulis disini terus untuk ukuran segitu porsinya segitu tadi cukup banyak dan satu porsi aja bisa bikin kenyang jadi menurutku ini makanan yang recommend best banget wajib dicoba untuk kalian pecinta permian duniawi permian ayaman terutama karena disini walaupun tipenya mie Jakarta yang semi Chinese gitu ini halal coy gak pakai babi nolat nopok so aman buat kalian semua bisa makan nah kalau mau datang kesini lokasinya ada disini tak taruh dibawah tapi kalau ngecek di maps juga bisa tak taruh disini ancar-ancarnya seberang citra bundu di pertigaan atmo drono datang sendiri buka jam 10 pagi sampai 4 sore untuk sementara selama pandemi tapi kalau biasa jam 10 malam baru tutup gak tajak bang sudah 30 tahun jualan dan rasanya sungguh luar biasa so ini makanan perfecto numero uno recommended banget terima kasih buat kalian semua nih yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir ya kalau suka di like terus tonton video yang lain di Paksimen biar kalian tahu kalau ada makanan-makanan enak di channel Paksimen terus komentar juga di bawah ngasih rekomendasi juga boleh sebanyak-banyaknya yang paling penting dari semuanya itu adalah jangan lupa buat subscribe channel Paksimen elahkan tolong sampai beritahuan biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Paksimen so segini aja video kali ini sampai jumpa ya di video-video Paksimen yang berikutnya saya terima kasih telah menonton Indonesia God bless you all bye 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 Sub indo by broth3rmax